Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi update terkait keadaan Imam Besar Habib Rizik Syihab Hai saya bacakan dari media online Metro online ntt.com Hai dengan judul Habib Rizik keluarkan pesan serius untuk masyarakat Indonesia seluruh pengikutnya wajib tahu ini Hai kuasa hukum Habib Rizik Syihab asis Yanwar menyampaikan pesan Habib Rizik Syihab untuk masyarakat Indonesia menurutnya Habib Rizik meminta masyarakat Indonesia untuk melawan kezaliman tegakkan keadilan dan lawan kezaliman ujar asis Yanwar Senin 21 Papuari 2022 alumnus dari Universitas Pancasila itu juga membeberkan sebuah pesan sebuah pesan lagi soal akhlak Hai lanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara berakhlak tuturnya di sisi lain Habib Rizik Syihab saat ini masih berada di rumah tahanan rutan baris krimpolri untuk melanjutkan masa penahanannya selama di rutan Habib Rizik Syihab selalu menanamkan kebaikan untuk para penghuni lainnya dilapas beliau banyak berdakwa dan mengajar agama ditahanan jelasnya Habib Rizik Syihab juga diketahui sedang menyelesaikan sebuah tulisan yang akan segera dirilis seperti diketahui Habib Rizik Syihab saat ini sedang berada di rutan baris krimpolri Habib Rizik Syihab dihukum atas tiga perkara pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan Megamondung dan Rumah Sakit Ummi Bogor Habib Rizik Syihab dipodis empat tahun lapan bulan tahanan dengan denda 20 juta rupiah Habib Rizik Syihab ditahan per 12 Desember tahun 2020 Oleh karena itu jika mau rujuk besarnya Foni saat ini Habib Rizik Syihab akan bebas pada bulan Agustus 2025 nah demikian kawan informasi singkat yang saya bacakan dari Metro online ntt.com kita ucapkan syukur Alhamdulillah ya imam besar Habib Rizik Syihab dalam keadaan syihat al-afiat dan pesan beliau kita jawab dengan siap ya kita siap untuk melawan kejoliman dan tegakkan keadilan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya sesuai dengan cara kita masing-masing ya bagaimana cara menegakkan keadilan dan melawan kejoliman nah disini pesan berikutnya adalah laksanakan revolusi akhlak yang berakhlak nah artinya begini kawan kalau saya memahaminya pesan daripada imam besar Habib Rizik Syihab dengan kalimat revolusi akhlak dengan cara cabra akhlak adalah agar kita ini jangan suka menyebar berita hoax itu diantaranya ya berikutnya adalah dengan cara-cara yang baik bukan dengan cara-cara yang kotor ya bukan dengan cara fitnah bukan dengan kebencian nah kalau bisa dengan cara memberi contoh dan suri tauladan ya tentunya dengan akhlak jadi kalau kita mau menegakkan keadilan dan melawan kejoliman dengan cara-cara berita hoax fitnah maka maka itu tidak bukan eh tidak termasuk dalam cara-cara yang berakhlak ya kita menyampaikan kritikan dengan berakhlak bukan dengan kebencian dan hinaan maupun cacian ini eh pesan yang bisa saya tangkap secara pribadi dari seruan atau pesan daripada imam besar Habib Rizik Syihab ya tidak saling menjelekkan tidak merendahkan maupun meremehkan di dalam menegakkan keadilan banyak cara maka tentunya kita eh tegakkan keadilan berjuang menegakkan keadilan sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan kita masing-masing itu menegakkan keadilan termasuk melawan kejoliman dengan mengkritik itu sudah bisa disebut eh menyampaikan sesuatu perlawanan berani mengkritik itu sebuah perjuangan dan pengorbanan tapi sekali lagi ya lakukan dengan cara-cara yang berakhlak bukan dengan cara menghina mencaji memaki ini 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 yang saya pahami dan saya disini juga mengajak saudara ku mari kita tetap doakan cucu Rasulullah SAW yaitu imam besar Habib Rizik Syihab agar beliau serantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keselamatan dan kesehatan dan diberkahi umur yang panjang serta dimurahkan rezikinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal pada kesempatan ini juga tak lupa saya mengingatkan saudara ku agar tetap ikut juga mendoakan ya salah satu keturunan Rasulullah SAW yaitu Habib Bahar bin Smith yang saat ini ya sedang menjalani persidangan atau pemeriksaan semoga beliau juga diberikan keselamatan di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberkahi umur yang panjang dan diumrahkan rezikinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal tentunya jadi mari saudara ku kita sambut pesan daripada imam besar Habib Iqsihab untuk melaksanakan revolusi akhlak dengan cara-cara yang berakhlak itu yang saya pahami silahkan saudara ku yang ingin memberikan pesan melalui kolom komentar video ini silahkan namun ingat hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan demikian sahabaku tetap semangat merdeka Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati